Seperti tidak kenal jera, inilah tradisi yang syarat dengan bahaya yang menggunakan petasan atau mercon sebagai unsur penting dalam perayaan tradisi. Sekalipun sudah kerap kali menimbulkan bencana efek negatif yang ditimbulkan akibat petasan, seperti tidak memiliki pengaruh apa-apa. Lihatlah tradisi yang gemar dilakukan warga Banjar Timur, kecamatan Gapura, Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini. Pesta ribuan petasan setinggi pohon kelapa ini digelar warga untuk memeriahkan lebaran. Sekalipun ledakan yang ditimbulkan acapkali menyakitkan genderang telinga, mereka yang menikmati seperti tak peduli. Petasan ukuran kecil dalam jumlah ribuan diikat sepanjang tinggi pohon kelapa. Sementara petasan dalam ukuran besar seperti lengan orang dewasa diledakan satu persatu di atas tanah. Keceriaan menyalakan petasan ini tentu berbeda dengan yang dialami korban. Akibat mercon yang dinyalakannya ini justru malah menghilangkan tangan kirinya. Tangan Tony harus diamputasi setelah hancur akibat petasan yang diledakannya. Dampak dari petasan seperti inilah tak membuat masyarakat jerah. Meskipun segala bentuk petasan dilarang, tradisi menyalakan petasan saat bulan Ramadan dan Lebaran masih banyak dijumpai di masyarakat. Seluruh petasan dilarang. Yang boleh bunga api atau kembang api, itu pun di bawah 2 inci. Ya, di bawah 2 inci itu diperbolehkan. Kalau di atas 2 inci itu dilarang, atau kalau memang digunakan perlu izin tersendiri ya. Sayangnya, meskipun petasan berbahaya, banyak orang tua yang kurang menyadari bahayanya bermain gembang api tersebut. Banyak orang tua lalai melakukan pengawasan terhadap anaknya, sehingga anaknya menjadi korban saat bermain petasan. Tim Liputan, Trans7. Tim Liputan, Trans7.